Gak usah khawatir kalau kalian main gak jago-jago dari dulu atau masih baru main Nah disini kita bakalan kasih kombinasi skill karakter free fire terbaik Buat kalian semua yang pastinya mau strateginya lancar Jadi kombinasi ini itu enak banget buat strategi kita ya guys Jadi buat strategi maju, ngeras, strategi mundur, bertahan, semuanya ada ya guys ya Nah kombinasi ini itu cocok banget buat player pemula Player yang gak jago-jago atau frustasi ya Udah main try hard tapi kok gak fasen-fasen gitu ya Nah disini kita bakalan bahas buat kombinasinya Yaitu yang pertama ada Santino, Luna, Nairi, dan Kelly Kombinasi ini bisa jadi buat kalian semua ngendoh juga bisa Tapi buat strategi juga bisa Ada dua pastinya fungsi Santino yaitu berpindah tempat Ataupun balik lagi ke tempat semula ya cuy Nah Santino yang pertama itu bakalan maju Tapi ketika kalian sudah kembali ke Santino pertama kalian Itu bakalan diem Santino yang keduanya ya cuy Nah jadi kalian bisa gunakan Santino untuk mengecoh Ataupun untuk mengecek keberadaan musuh yang ada di depan kalian ya cuy Nah buat Luna pastinya penambahan Retrofire sangatlah penting untuk menembak ke arah musuh Dan juga bisa ditukarkan ke kejabatan gerak apabila terkena tembakan ya guys Nah penambahan dari Nairi untuk gluolnya lebih kebal dan juga lebih tank ya Ketika kalian berada di belakang gluolnya dapat HP juga atau darah ya cuy Penambahan dari Kelly untuk memastikan lari kalian lebih cepat 6% dan lebih lincah ke arah musuhnya guys Kombinasi yang kedua ini enak banget buat kalian semua main strategi ketika melawan musuh-musuh jago ya guys Dari jarak jauh ini sangatlah bener-bener mengerikan Dengan Iris, Luna, Muko, dan Suji Kalian bisa dikira hanker ya Ataupun bisa dibilang ya kok di balik gluol kena demik gitu ya Karena penggunaan dari Iris ya cuy Gak heran kalau orang-orang dibilang kalian itu hanker Karena Iris ini bisa menembus ke arah gluolnya Mau kalian menggunakan AR, SMG, mau AWM ya cuy Ya kalau bareta kan tembus ya cuy Tapi yang lainnya itu juga bisa tembus ya cuy Nah yang paling penting penambahan dari Luna ya cuy Penambahan dari Luna ini bahkan lebih mengerikan Karena retopiernya kalian bakalan meningkat 8 hingga 15% ya cuy Jadi ketika kalian mau membongkar gluol ataupun untuk menembus gluol ya cuy Disitu kalian harus memerlukan kecepatan peluru kalian yang super cepat dari Luna Nah penambahan dari Muko untuk memastikan juga keberadaan titik musuh ketika kalian menghit musuh ya guys Jadi bakalan ada tanda Disitu kalian bisa di-sharekan ke tim kalian ya Nah buat awakeningnya bisa menandai 2 sekaligus Jadi pergerakannya biar terlihat dan juga kita bisa membuat strategi-strategi ngerasnya Ataupun mau majuinnya itu benar-benar matang ya cuy Penambahan dari Suji untuk mendapatkan koin 100 Di setiap tanda yang kalian yang pastinya ya ada ya cuy Nah disitu bakalan dapet 100 koin ya Buat Sujinya Jadi asis juga ataupun ngekill juga bakalan dapet dan mengembolkan poin dengan gaya Biar bisa sampai late game cuy Strateginya Kombinasi yang selanjutnya ini enak banget loh Buat kalian semua pake yaitu kombinasi yang bisa dibilang ya Strategi-strategi kebanyakan pro player A1-D4 Luna, Hayatwa, dan Kelly Ya pastinya langganan banyak skill yang pastinya dipake Meng-counter semua skill yaitu A1-D4 Gak lain gak bukan Karena menonatifkan semua skill aktif ya Pastinya terutama Itu bisa menghancurkan atau membuat panik ya cuy Karena skillnya itu gak bakal bisa dipake untuk beberapa saat Disitulah strategi kita untuk ngeras Bahkan lebih mudah Karena skill aktifnya tidak ada ya guys Biasanya kalau skill aktifnya sangat berpengaruh buat kemenangan Disitu bakalan gampang buat dikalahin ya cuy Penambahan dari Luna Untuk penambahan rate of playernya ya guys ya Agar kalian nembaknya lebih cepat 8 hingga 15% Dan juga bisa ditukarkan ke kecepatan gerak Dan Hayatwa yang paling penting Biar duel jarak dekatnya Itu bakalan lebih OP ya cuy Karena pengurangan penetrasi arwah musuh sebesar 5% Saat darah kalian berkurang 13% Nah buat darah pastinya kalian bakalan berkurang Karena duel di jarak yang cukup dekat ya Nah penambahan dari awakeningnya Mengurangi damage dari depan 3% Penambahan dari Kelly Untuk lari 6% lebih lincah guys Kombinasi yang selanjutnya Ini enak banget loh Buat kalian semua pake Yaitu ada Krono Andrew Hayato Kombinasi yang cukup banyak banget dipake Pasaran bisa dibilang Karena Krono disini Kalian bisa mengalihkan strategi kalian Untuk bertahan Ataupun menyerang Sesuai kemampuan kalian Ataupun kalian bisa melindungi Temen-temen kalian ya guys Dengan skill aktif dari Krono Fleksibel sekali ya cuy Penambahan dari Andrew Untuk memastikan face kalian Tidak mudah rapuh Dan juga awakeningnya Mengurangi damage ke arah face Jadi damage musuh Itu bakalan berkurang Ketika menempakin face kalian ya cuy Nah penambahan dari Hayato Pastinya pengurangan penetrasi Aron musuh Sangat diperhitungkan sekali ya guys Untuk berduel Di jarak yang cukup dekat Dan strategi yang akan dijalankan Nah penambahan dari yang namanya Kelly Untuk lebih cepat Larinya 6% dibanding musuh guys Kombinasi yang selanjutnya Kombinasi ya Gak kalah keren juga Dan gak kalah enak juga Buat strategi-strategi Para kapten ya Wah pastinya Yang mau jadi kapten sih Pakai kombinasi ini ya cuy Tapi yang mau jadi jago mah Join membership aku Siregar Di check pin komen di atas Di deskripsi Buruan Gaskin Join sekarang Gak perlu bimbang Gak perlu panik Pokoknya mah join membership mah Nomor 1 ya guys ya Nah kombinasinya itu Ada Skyler Muko Maro Rafael Kebanyakan Buat segi kapten Strateginya Dengan Skyler ya guys Karena Skyler kalian bisa Menghancurkan Blue Wall Yang ada di depan musuh Yang pastinya Sekarang banyak banget Nairi Yang berkeliaran Kontennya ada Di Skyler ya guys ya Nah kapten Pastinya Mengkombandoin Ayo kita majuin Ayo Hancurin Ayo Ayo Nah enak banget Nah penampan dari Muko Untuk memastikan Keberadaan titik musuh Ketika kita menembak Ke arah musuh Disitu ya guys ya Disarekan ke tim kalian Pastinya untuk Tandanya Maksimal 2 Buat awakening Dari Mukonya Penampan dari Maro Untuk Damagenya Itu lebih besar Ketika kalian Berada di jarak Yang cukup jauh Semakin jauh Semakin Damagenya besar ya Penampan dari Rafael Untuk memastikan kalian Lebih cepat nge-end musuh 85% ya Nah penambahan Yang pastinya Rafael juga punya Itu dari Peredamnya Bawaan Ketika menggunakan Semi sniper Ataupun sniper Nah itu dia Buat kombinasi skill karakter Free fire terbaik Bikin kalian semua Pastinya Yang mau Strategi Main yang gak perlu Yang namanya Fast hand Ataupun Mekanik kalian Masih kurang Tapi Dengan ini Kalian bisa Mengatur strategi Menjadi kapten Terbaik Di squad kalian Oke Segitu aja Buat video kali ini Jangan lupa Di like Subscribe Dan di share Biar teman-teman Pada jago Biar teman-teman Biar teman-teman Biar teman-teman